Terima kasih. 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 Yang kami hormati Pimpinan Lontara Yang kami hormati Pembawa acara Sekaligus moderator Bapak Samsir Yang kami hormati Ibu Hajah Zainab Pelaku narahubung kami Yang membawa kami Bisa Bertemu dan silaturah Lenteng Online Nusantara Kalau gak salah Begitu Bapak ya Dan Yang kami hormati Bapak Ibu Semuanya Yang pada saat ini Mengikuti Kegiatan Lentara Untuk edisi yang ke-61 Yang pertama Mari kita tak lupa Menjadikan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam Yang pada kesempatan Malam hari ini Meskipun kita jauh di mata Akan tetapi Kita bisa dipertemukan Di room Webek Ini Dalam rangka Untuk kita bersama Sharing Ataupun berbagi Ilmu Berbagi Tentang pengalaman Terkait dengan Dunia Pendidikan Dan dalam hal ini Akan kami Sampaikan Kita Sharing Bersama Terkait dengan Iat sukses Di dalam Berorganisasi Dan ini penting Kami sampaikan Bapak Ibu Tengaja kami Mengambil tema Iat sukses Berorganisasi Agar Nantinya Pengurus Selontara Maupun Bapak Ibu Yang hadir Di sini Bisa memahami Akan arti pentingnya Sebuah Organisasi Terlebih dahulu Kami ucapkan Terima kasih Yang sebesar Sebesarnya Kepada Ketua Dan Sekaligus Pengurus Learning Online Nusantara Atau Lontara Yang telah Memberikan Kepercayaan Kepada Saya Sehingga Saya diberi Waktu Untuk bisa Sharing Bersama Dengan Teman-teman Lontara Di malam hari ini Guna Memajukan Organisasi Kita Baik itu Lontara Maupun Organisasi Yang saya Rintis Yaitu Antara Ini Punya emisi Yang sama Yaitu Untuk Meningkatkan Pengembangan Diri Dari Guru Indonesia Sehingga Antara Kita Baik Yang Bapak Ibu Yang ada Di Lontara Maupun Teman-teman Yang ada Diri Umun Ini Bukan Menjadi Sebuah Pesaing Akan Tetapi Semata-mata Kita Berbeda Jaket Ataupun Berbeda Organisasi Ini adalah Sebagai mitra Kita Di dalam Kita Meningkatkan Kepotensi Seorang Guru Meningkatkan Pengembangan Diri Dari Guru Yang ada Di Indonesia Dan Tujuan Akhirnya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Sebagaimana Yang Termaktub Di Undang Undang Dasar 1945 Yaitu Tujuan Bangsa Indonesia Adalah Mencerdaskan Salah Satunya Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sekali Lagi Bapak Ibu Yang Kami Hormati Dalam Hali Ini Boleh Kita Berbeda Jaket Boleh Kita Berbeda Organisasi Organisasi Akan Tetapi Kita Adalah Mitra Ataupun Teman Dalam Rangka Untuk Peningkatan Pengembangan Diri Guru Di Indonesia Ini Jadi Jangan Sampai Menganggap Kita Adalah Sebuah Pesaing Maupun Sebuah Kompetitor Bapak Ibu Yang kami Hormati Sebelum Kami Sampaikan Terkait Dengan Sukses Berorganisasi Terlebih Dahulu Akan Sampaikan Secara Sekilas Mengenai Profil Gumun Akan kami Perkenalkan Mohon maaf Bapak Ibu Bukan Berarti Disini Kami Ingin Menyampaikan Apa Itu Gumun Secara Detail Untuk Kampanye Tidak Akan Tetapi Hanya Semata-mata Nanti Akan Kami Sampaikan Dengan Adanya Gumun Organisasi Gumun Ini Nanti Akan Kita Kerujutkan Yaitu Latar Belakang Adanya Gumun Ini Sehingga Kita Mampu Beror Bapak Gumun Merupakan Sebuah Komunitas Semua Komunitas Dari Guru Yang Mengajar Dari Jenjang Paut SMP SMA Bahkan Universitas Yang Keanggotanya Adalah Secara Sukarela Gumun Terbentuk Diawali Dari Sebuah Keprihatinan Para Guru Senusantara Terhadap Proses Pembelajaran Yang Ada Di Indonesia Di Saat Pandemi COVID-19 Bapak Ibu Yang Kami Hormati Bahwa Gumun Ini Dirintis Pada Saat Awal Mulanya COVID-19 Atau COVID-19 Ini Ada Di Indonesia Yaitu Sekitar Awal-awal Kepua Maret Di Tahun 2020 Selanjutnya Kita Bersepakat Bersama Mengadakan Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Video Konferen Menggunakan Aplikasi Berbasis FCC Kalau Bapak Ibu Lontara Menggunakan Webpack Kami Menggunakan FCC Yaitu Dari Jenjang SMP SD SMA SMK Secara Berjatuhal Yang Yang Berikutnya Kain Persambut Kemesraan Yang Telah Kami Laksanakan Selama Satu Bulan Di Guru Mengajar Untuk Nusantara Ini Dari Tanggal 15 April Sampai 15 Mei 2020 Berlanjut Ke Peningkatan Pengembahan Diri Sehingga Terbentuklah Kegiatan Diklat Rumun Bekerjasama Dengan Beberapa Instansi Yang Diantaranya Selama Satu Kurang Lebih Satu Tahun Ini Mulai Dari Maret 2020 Sampai Maret 2021 Kita Telah Melaksanakan Beberapa Diklat Yaitu Sekitar Ada Tujuh Diklat Diantaranya Yang Pertama Rumun Bekerjasama Dengan Aksi Dan Samisanoh Dimana Notabene Samisanoh Adalah Salah Satu Dari Bagian Dari IGI Juga Ikatan Guru Indonesia Yang Dalam Hal Ini Dikomando Oleh Pak Aris Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Rumun Bekerjasama Dengan BPJT Ini Kemudian Kita Mengadakan Yaitu Diklat Membuat Bahan Ajar Tanpa Coding Berbasis Smart App Creator Alhamdulillah Luar Biasa Untuk Pesertanya Yang Tadinya Sekitar 200an Ketika Kita Bergabung Dengan Aksi Dan Samisanoh Kemudian Bekerjasama Dengan BPJT Langsung Pesertanya 1050 Dengan 45 Instruktur Berikutnya Adalah Rumun Bekerjasama Dengan BPJT Jawa Timur Kita Mendiklat Pengawas Senusantara Hanya Dalam hal ini Baru sedikit Yang mengikuti Yaitu 75 Pengawas Pengawas Ini Perniat Ingin Bisa Untuk Video Conference Seperti Pada Malam Hari Ini Karena Kita Menggunakan Berbasis FCC Sehingga Kami Mendiklat Dengan Tema Video Conference Yaitu Berbasis FCC Kemudian Yang Keempat Adalah Rumun Bekerjasama Dengan BPJT Dalam Kegiatan Diklat Artikel Yaitu Sekitar 280 Peserta Yang Berikutnya Adalah Rumun Bekerjasama Dengan PGSI Persatuan Guru Seluruh Indonesia Dalam Kegiatan Diklat Management Google Classroom Dengan Peserta 1053 Yang Kenam Rumun Bekerjasama Dengan BPJT Lagi Dalam Kegiatan Diklat Yaitu Rumun Menulis 1000 Isi Dengan Peserta 980 Orang Kemudian Yang Ketujuh Rumun Bekerjasama Dengan Universitas Maranata Bandung Dan STKIPP Geri Terenggalek Yang Baru Selesai Pada Tanggal 20 Kemarin Yaitu Dengan Peserta 1052 Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kalau Kita Cermati Dari Beberapa Kegiatan Yang Diadakan Gumbun Selama Satu Tahun Ini Terbilang Gumbun Termasuk Produktif Ataupun Masif Di dalam Beberapa Kegiatan Kegiatannya Dan Alhamdulillah Tidak Dalam Waktu Lama Yang Dalam Usia Yang Mungkin Baru Seumur Jagung Alhamdulillah Gumbun Mampu Mampu Badi Nusantara Di usianya Yang hampir Satu Tahun Ini Insya Allah Nanti Tanggal 20 April 2021 Dengan Keikhlasan Berbagi Dan Kerja Keras Tanpa Bamerih Apapun Dari Teman-teman Yang Kami Ajak Untuk Merintas Buru Mengajak Untuk Nusantara Alhamdulillah Gumbun Akhirnya Mampu Mencatatkan Namanya Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menjadi Sebuah Yayasan Yaitu Yayasan Lembaga Gumbun Indonesia Yaitu Tanggal 9 Maret 2021 Yang kemarin Dengan Nomor AHU 007167 AH 01 04 Tahun 2021 Bapak Ibu Yang kami Hormati Tentunya Banyak Hal Perjuangan Susah Senang Yang kami Rasakan Di dalam Merintas Organisasi Ataupun Komunitas Guru Mengajak Untuk Nusantara Ini Salah Satunya Kita Berupaya Untuk Yaitu Melegalkan Guru Mengajak Untuk Nusantara Ini Dari Dari Awal Kami Merintas Ini Dengan Tanpa Tendensi Apapun Tanpa Berbegal Finansial Sepeser Pun Alhamdulillah Berkat Tekat Keikhlasan Dan Perjuangan Yang Sangat Luar Biasa Dari Teman Teman Guru Mengajar Untuk Nusantara Akhirnya Kami Bisa Mendirikan Yayasan Lembaga Ngumun Indonesia Ini Uang Kami Dapatkan Dari Kumpulan Teman Teman Se Guru Mengajar Untuk Nusantara Indonesia Yaitu Dengan Pembelian Pembelian Merzendis Jadi Kami Tidak Membayar Di dalam Kegiatan Kegiatan Diklat Tetapi Memberikan Merzendis Merzendis Ataupun Apa Hadiah Barang-barang Yang Bisa Kami Jual Dengan Bentuk Ataupun Dengan Logo-logo Ngumun Slogan Dari Ngumun Mendedikasikan Profesiku Memenuhi Panggilan Hati Mencetaskan Anak Bangsa Kerenalan Dari Kami Teman-teman Guru Mengajar Untuk Nusantara Bapak Ibu Beserta Learning Online Nusantara Atau Lontara Hal ini Sampaikan Perlu Kami Sampaikan Karena Ada Kaitannya Dengan Apa Yang Akan Kami Sampaikan Di Malam Hari Malam Malam Tentang 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 Menjadi Organisasi Yang Baik Tiat Sukses Untuk Berorganisasi Dari 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 latar Belakang Yang Kami Sebutkan Di Atas Tadi Bagaimana Kami Bisa Membentuk Sebuah Organisasi Guru Mengajar Untuk Nusantara Sampai Akhirnya Di Usia Ngumun Yang Baru Seumur Jagung Bisa Exist Melayani Dan Terus Berbagi Memberikan Sebuah Kontribusi Nyata Dalam Upaya Meningkatkan Pengembangan Diri Guru Maka Disini Kami Akan Berbagi Yaitu Tentang Tiap Sukses Di Dalam Berorganisasi Bapak Ibu Yang Kami Hormati Konsep Dari Organisasi Yang Kami Bentuk Dari Guru Mengajar Untuk Nusantara Mohon Maaf Bapak Ibu Khususnya Yang Non Muslim Karena Memang Background Saya Walaupun Lulusannya Pendidikan Teknik Pesin Akan Tetapi Lebih Banyak Waktu Masih Kuliah Maupun Ketika Terjun Di Masyarakat Banyak Organisasi Yang Kami Ikuti Itu Adalah Organisasi Sosial Dan Keagamaan Sehingga Cara Pandang Saya Di Dalam Membentuk Sebuah Komunitas Ini Sebuah Organisasi Ini Yang Dinamakan Guru Mengajak Untuk Nusantara Ini Kami Membuat Sebuah Konsep Yaitu Konsep Yang Berbasis Dengan Agama Yaitu Konsep Organisasi Yang Kami Kembangkan Adalah Lebih Berbijak Pada Yaitu Bagaimana Agama Islam Ini Melihat Sebuah Perkumpulan Atau Dalam Bahasa Agamanya Adalah Jamaah Dalam Hali Ini Kami Menitir Dalam Sebuah Ayat Yaitu Dalam Surat Asaf Asaf Wahim Minas Sayyid Bawani Rajim Lazi Naamanu Lima Takuluna Mala Tafalun Kabur Maktan Indallahi Antakulu Mala Tafalun Inna Allaha Yuhib Alladzina Yukatiluna Fisa Bilihi Sofan Ja'anahum Bundianun Mars Ya Ayuh Lazi Naamanu Orang-orang Yang beriman Lima Takuluna Kenapa Kalian Itu Mengatakan Malah Taklamun Apa-apa Yang Kalian Itu Tidak Ketahui Artinya Ini Kita Diseru Oleh Tuhan Untuk Mengatakan Apa Yang Kita Ketahui Apa-apa Yang Malah Taklamun Apa-apa Yang Tidak Kamu Perbuat Kita Diseru Antara Apa Yang Kita Katakan Dengan Apa Yang Kita Buat Itu Harus Sinkron Harus Jujuran Disitu Tidak Boleh Antara Apa Yang Kita Katakan Dengan Apa Yang Kita Berbuat Itu Berbeda Ini Menjadi Sebuah Konsep Yang Harus Kita Bentuk Dalam Sebuah Organisasi Kejujuran Itu Adalah Sebuah Hal Yang Paling Mendasar Terima Kenapa Kamu Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kamu Perbuat Kaburamaktan Indallahi Antakulu Malataf'alun Kaburamaktan Amat Besar Kemurkaan Allah Antakulu Kalian Mengatakan Malatak Malataf'alun Apa-apa Yang Tidak Kalian Perbuat Sebuah Kemurkaan Nah Disinilah Ayat Yang Kompat Ini Konsep Dari Sebuah Organisasi Itu Adalah Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Berperang Di jalan Allah Sofan Sofan Bersof-sof Berbaris-baris Berorganisasi Jadi Allah Mencintai Orang-orang Yang Berorganisasi Berkumpul Yang Rapi Dalam Sebuah Perkumpulan Yang Rapi Bersof-sof Ka'annahum Bunyanun Marsus Sebuah Bangunan Yang Yang Kokoh Jadi Inilah Konsep Pembentukan Dasar Dari Guru Mengajar Untuk Nusantara Walaupun Kami Tidak Menamakan Organisasi Ini Sebagai Organisasi Agama Keagamaan Maupun Organisasi Yang Ada Tulisannya Agama Islam Tetapi Dalam hal Ini Memang Kami Berawak Perpijak Untuk Membentuk Sebuah Organisasi Ini Yaitu Dengan Konsep Bagaimana Kita Bersop Di Dalam Berorganisasi Itu Harus Membentuk Yaitu Ka'annahum Bunyan Marsus Seperti Bangunan Yang Kokoh Bangunan Yang Kokoh Itu Yang Seperti Apa Bapak Ibu Mungkin Bisa Merasakan Bagaimana Bapak Ibu Ketika Membangun Sebuah Bangunan Yang Bangunan Itu Ingin Bangunan Yang Kokoh Tentunya Bangunan Yang Kokoh Itu Adalah Bangunan Yang Semuanya Tidak Harus Tidak Harus Satu Jenis Misalnya Sebuah Rumah Itu Dibangun Atas Ada Lantainya Ada Batu Batanya Ada Semennya Ada Atapnya Ada Kerangkanya Dan Sebagainya Tidak Harus Satu Jenis Dan Semua Yang Ada Komponen Komponen Yang Ada Di Dalam Sebuah Bangunan Itu Penting Adanya Tidak Ada Yang Tidak Penting Misal Ada Pintu Kemudian Tidak Ada Engselnya Rumah Yang Kokoh Tetapi Ada Pintu Tetapi Tidak Ada Engselnya Tidak Ada Yang Digunakan Untuk Menutup Pintu Walaupun Itu Fungsinya Hanya Kecil Fungsinya Engsel Hanya Kecil Hanya Untuk Mengasing Supaya Tintunya Tidak Membuka Ketika Kita Berada Di Dalam Rumah Walaupun Itu Bentuknya Kecil Komponennya Kecil Dan Murah Dan Mungkin Kalau Dibuang Di Jalan Tidak Ada Yang Ngambil Tetapi Itulah Sebuah Bangunan Yang Kokoh Sebuah Organis Yang Kokoh Itu Adalah Organisasi Yang Disitu Semua Komponen Ceket Harus Betul-betul Dihargai Harus Betul-betul Yaitu Difungsikan Tidak Boleh Diremehkan Itu Bapak Ibu Yang Berikutnya Disini Iat Sukses Iat Sukses Untuk Berorganisasi Yang Pertama Adalah Semua Pengurus Dan Warga Organisasi Itu Harus Menyadari Bahwa Organisasi Itu Adalah Seperti Bangunan Yang Kokoh Tadi Dalam Surat Asof Ayat 4 Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahwa Kita Semua Di Dalam Organisasi Baik Itu Lotara Maupun Yang Ada Di Bumun Harus Sadar Dengan Dirinya Itu Posisinya Dia Sebagai Pemimpin Dia Sebagai Yang Dipimpin Dia Sebagai Pengurus Dia Sebagai Anggota Dan Seterusnya Dia Harus Menyadari Bahwa Apapun Keberadaan Kita Sekecil Apapun Keberadaan Kita Kita Harus Bisa Berkontribusi Nyata Kepada Sebuah Organisasi Jangan Hanya Wujuduhu Keadamuhu Adanya Kita Itu Dianggap Tidak Ada Wujuduhu Keadamuhu Keberadaan Kita Itu Seperti Kita Dianggap Tidak Ada Ini Kalau Sudah Seperti Ini Kita Susah Baik Itu Sebagai Pengurus Baik Itu Sebagai Anggota Dalam Sebuah Organisasi Jangan Sampai Kita Itu Menjadi Orang Yang Seperti Tidak Wujuduhu Keadamuhu Adanya Dianggap Tidak Ada Sekecil Apapun Kita Harus Punya Sebuah Kontribusi Yang Nyata Untuk Organisasi Itu Ini penting Yang perlu Disadari Oleh Kita Semuanya Baik Itu Pengurus Baik Itu Anggota Baik Itu Ketua Baik Itu Sekretaris Yang Ketua Lihat Sukses Berorganisasi Yang Ketua Yang Perlu Kita Paham Sekretaris Bendara Dan Seterusnya Harus Ada Transparansi Dan Kejujuran Ini Yang Perlu Kita Tanamkan Saya Di Teman-teman Gumun Sudah Kami Jelaskan Kita Merintis Guru Mengajar Untuk Nusantara Berawal Dari Tidak Ada Niatan Untuk Mencari Tendensi Apapun Termasuk Juga Kita Tidak 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 Bekal Finansial Sedikitpun Ini Kalau Sudah Bicara Tentang Organisasi Beberapa Kegiatan Organisasi Yang Kami Ikuti Yang Belum Mungkin Tertulis Di CV Tadi Itu Masih Banyak Itu Rata-rata Sebuah Organisasi Itu Mengalami Sebuah Masalah Karena Tidak Adanya Transparansi Ataupun Kejujuran Dari Sebuah Pengurus Dari Satu Kepengurusan Dan Yang Paling Sangat Riskan Dalam Sebuah Pengurus Yang Membuat Kepengurusan Ataupun Organisasi Itu Mundur Itu Adalah Masalah Keuangan Hati-hati Bapak Ibu Makanya Di dalam Komunitas Kami Guru Mengajar Umbang Nusantara Mohon maaf Saya Selaku Ketua Tidak Pernah Melihat Tidak Pernah Memegang Namanya Uang Uang Yang Dikumpulkan Oleh Bendara Saya Pertanya 100% Insyaallah Bendara Sudah Kita Tanamkan Yaitu Rasa Amanah Jadi Apa Yang Kita Hasilkan Dari Komunitas Kami Yaitu Dari Guru Mengajar Untuk Nusantara Kami Spacer Pun Tidak Mengambil Biarlah Itu Ada Di Tangan Bendara Alhamdulillah Walaupun Kita Diklat Diklat Itu Tidak Membayar Walaupun Kita Dari Awal Itu Kita Tidak Punya Finansial Spacer Pun Akan Tetapi Berkat Keteguhan Dari Teman-teman Keikhlasan Dari Teman-teman Kita Berupaya Nanti Setelah Diktat Kita Menjual Merchandise Ya Bapak Ibu Keuntungannya Nanti Dikumpulkan Ya Bapak Ibu Untuk Pembuatan Legalitas Bumbun Nantinya Alhamdulillah Hari demi hari Bulan demi Bulan Sekitar 10 juta Sekian Untuk Kepengurusan Legalitas Sekitar 7 juta Sekian Masih ada Sisa Alhamdulillah Itu berkat apa Berkat Transparasi Kejujuran Kepercayaan Yang kita Berikan Kepada Pengurusnya Tetapi Hal ini Memang Agak Sedikit Sulit Karena Apalagi Kita Gumun Ini Atau Komunitas Kami Ini Belum ada Yang Mengenal Satu Dengan Yang lainnya Berada Di Penjuru Nusantara Saya Berada Di Solo Bu Haja Zainab Selaku Wakil Ketua Di Sulawesi Sekretaris Kami ada Di Palembang Bendara Kami ada Di Solo Seksi-seksi Kami ada Di Jawa Timur Di Jawa Barat Ada Di Kalimantan Ada Yang Di Aceh Dan Seterusnya Ini Sepertinya Kalau Dipikir Itu Memang Tidak Masuk Akal Tetapi Inilah Sebuah Kiat Sukses Di Dalam Perorganisasi Butuh Sebuah Ketransparanan Butuh Sebuah Kejujuran Di Dalam Kita Membangun Sebuah Organisasi Ini Yang Kedua Halo Bapak Ibu Masih Mendengarkan Halo Masih Pak Masih Pak Oke Oke Siap Saya Kira Oke Siap Yang Ketiga Pengurus Harus Memberikan Sebuah Keteladanan Yang Baik Ini Bapak Ibu Untuk Menjadi Organisasi Yang Baik Yang Maju Itu Butuh Sebuah Keteladanan Dari Pengurus Pengurusnya Kalau Menyitir Dalam Sebuah Ayat Ini Menghitapkan Ataupun Menisbatkan Kepada Rasulullah Bakat Canalakum Fi Rasulillah Uswatun Fasanah Rasulullah Itu Ada Sebuah Orang Pemimpin Lakat Sungguh Rasulullah Pada Diri Rasulullah Itu Uswatun Hasanah Ada Sebuah Suri Tauladan Yang Baik Maka Dalam Hal Ini Kita Harus Bisa Memberikan Suri Tauladan Kepada Teman Teman Kita Pengurus Harus Bisa Memberikan Suri Taladan Kepada Anggota Anggota Termasuk Tadi Ketransparanan Kejujuran Kita Ada Uang Sekian Bapak Ibu Misalnya Ini Kita Pengen Membelikan Bapak Bapak Instruktur Baju Tapi Kurang Akhirnya Kita Minta Kepada Bapak Ibu Pengawas Yang Waktu Itu Kita Diklat Bapak Ibu Pengawas Pun Juga Juga Rela Memberikan Walaupun Hanya Sepertar 50.000 Per Orang Kemudian Kita Pertanggung jawabkan 50.000 Per Orang Itu Kita Hitung Kita Belikan Baju Alhamdulillah 45 Instruktur Kita Beri Baju Secara Cuma Cuma Itu Kita Ambilkan Atau Kita Muntahkan Kepada Pengawas Suri Tauladan Jadi Kesuri Tauladan Itu Tidak Harus Kita Ucapan Tidak Harus Kita Kuar Kuar Kalau Di Dalam Sebuah Kitab Abdullah Nase Ulwan Di Dalam Tarbiatul Awlat Dalam Pendidikan Anak Itu Beliau Menyampaikan Bahwa Suri Tauladan Ketauladan Itu Tidak Harus Berucap Tetapi Ketauladan Itu Adalah Perilaku Kita Perilaku Kita Yang Mengalir Apa Adanya Itu Adalah Suri Tauladan Yang Paling Mantap Yang Paling Bagus Nanti Yang Akan Ditori Oleh Anak Buah Kita Ini Yang Ketiga Kemudian Yang Berikutnya Yang Keempat Adalah Bersih Dari Tendensi Apapun Ini Yang Kita Sebut Dengan Kalau Dalam Bahasa Kita Adalah Ikhlas Ikhlas Itu Tidak Akan Bisa Diganggu Oleh Siapapun Tidak Akan Bisa Digoda Oleh Siapapun Termasuk Kalau Dalam Bahasa Al-Quran Itu Samanya Akan Bisa Mengganggu Orang-orang Yang Ikhlas Semua Manusia Akan Bisa Diganggu Oleh Yang Nama Setan Kecuali Yaitu Hamba-hamba Allah Yang Ikhlas Ikhlas Itu Apa Ikhlas Itu Semata-mata Ingin Mencari Rida Allah Tidak Ada Tendensi Apapun Tidak Ada Tendensi Kita Ingin Meraih Jabatan Tidak Ada Tendensi Kita Ingin Meraih Finansial Tidak Ada Tendensi Kita Ingin Meraih Ketenaran Insyaallah Dengan Keikhlasan Dari Pengurus-pengurus Dari Mulai Dari Ketua Sekretaris Bendara Dan Seterusnya Dengan Tanpa Memiliki Tendensi Apapun Dengan Tidak Mencari Popularitas Jabatan Harta Politik Bahkan Ini Kita Memanti-wanti Kepada Teman-teman Ini Untuk Organisasi Yang Kita Muaranya Adalah Sosial Pendidikan Ini Jangan Sampai Kita Bawa Ke Arah Politik Praktis Karena Ini Nanti Akan Menghancurkan Organisasi Kita Berupaya Netral Netral Kita Memang Ingin Tujuan Kita Adalah Yaitu Mengembangkan Meningkatkan Pengembangan Diri Guru Profesionalitas Guru Dan Memberikan Wadah Kepada Guru-guru Terutama Guru-guru Yang ada Di Pelosok-pelosok Negeri Yang Kemarin Saya Lihat Di Barat Laut Di Pulau Paling Selatan NTT Ibu Kiki Yang Kemarin Kita Beri Kesempatan Untuk Testimoni Di Penutupan Diklat Beliau Mengatakan Belum Banyak Kesempatan Dari Pemerintah Untuk Mendapatkan Diklat Diklat Seperti Alhamdulillah Dengan Adanya Ngumun Beliau Menjadi Semangat Bahkan Beberapa Kekiatan Itu Beliau Buat Video Pembelajaran Dengan Green Dengan Teknik Layar Hejau Dengan Teknik Green Semangat Dia Janji Men Diseman Nasikan Kepada Teman-teman Yang lain Ini Sehingga Sebagai Pengurus Itu Tahu Tahu Betul Makna Dari Amanah Ketawa Danan Kepemimpinan Dari Para Sahabat Para Kolokal Rosyidin Para Sahabat-sahabat Terdahulu Luar biasa Kolokal Rosyidin Dari Abu Bakar Beliau Sampai Dari Asidik Orang Yang Jujur Kemudian Demar Seorang Yang Singat Seperti Singat Di Padang Pasir Tetikasi Yang Tetapi Pada Malam Harinya Dia Menjadi Seorang Rahib Mendekat Pada Allah Subhanawad Umar Ibn Khattab Empat Jadi Seorang Pemimpin Sepat Memanggul Di Pundaknya Sampai Pundaknya Hitam Hitam Memanggul Terigu Untuk Diberikan Ke Orang Orang Yang Berhak Suri Tauladan Kebersihan Dari Seorang Memimpinkan Tendensi Apapun Hanya Untuk Mencari Rida Allah Untuk Mencari Yaitu Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Salman Al-Farisi Seorang Gubernur Waktu itu Yang Islam itu Menguasai Hampir Dua Pertiga Dunia Salman Al-Farisi Seorang Gubernur Itu Sampai Apa Apa Yang dia Dapat Apa Yang Dia Makan Itu Adalah Hasil Jerih payahnya Ketika Salman Al-Farisi Itu Menganam Tikar Tikar Dianam Dijual Oleh Salman Sepertika Untuk Beli modal Tikar Sepertika Untuk Makan Sepertika Untuk Diumpakan Sampai Sampai Salman Al-Farisi Itu Ketika Meninggal Ini Seorang Gubernur Atau Bahkan Kalau Mungkin Di sini Seorang Gubernur Seorang Gubernur Ketika Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Harta Benda Kecuali Hanya Cuma Padasan Tempat Wudu Sama Tempat Makan Hanya Itu Ini Apa Tanpa Tendensi Tanpa Tendensi Di Dalam Sebuah Organisasi Termasuk Abdurman Bin Auf Seorang Sadagar Kaya Raya Yaitu Ibaratnya Membuka Sebuah Bungu Itu Ada Uangnya Abdurrahman Bin Auf Itu Seorang Yang Kaya Raya Tetapi Ketika Diperintah Oleh Rasulullah Untuk Hijrah Dari Mekah Ke Medinah Hartanya Ditinggalkan Di Mekah Karena Waktu Itu Mau Pindah Ke Medinah Itu Ditahan Oleh Orang-orang Mekah Hartanya Tidak Boleh Dibawa Akhirnya Abdurman Bin Auf Meninggalkan Hartanya Kemudian Dia Lebih Memilih Berhijrah Ke Medinah Ini Contoh-contoh Yaitu Bagaimana Orang-orang Kedahulu Memberikan Sebuah Keteladanan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Itu Memang Betul Harus Ikhlas Dan Amanah Tahu Betul Yaitu Amanah Yang Di Mimpannya Jadi Tidak Memanfaatkan Pemimpinah Untuk Pemimpinah Dan Yang Yang Kelima Ya Sukses Untuk Berorganisasi Harus Mau Mengatur Atau Menjadi Pemimpin Dan Harus Mau Diatur Atau Menjadi Yang Dibimpin Ini Sepertinya Remeh Tetapi Menjadi Kalau Kita itu Tidak Memahami Bagaimana Kita itu Mau Mengatur Dan Mau Diatur Itu Nanti Organisasi Itu Kalau Sudah Paham Dengan Ini Akan Menjadi Baik Berjalannya Organisasi Tetapi Kalau Ada Dari Anggota Kita Ada Dari Pengurus Kita Itu Yang Sifatnya Tidak Mau Diatur Tidak Mau Dipimpin Atau Mungkin Bahkan Ketika Disuruh Untuk Memimpin Tidak Mau Atau Sebaliknya Ini Akan Menjadikan Organisasi Itu Akan Berkembang Kempis Tidak Akan Bisa Berjalan Dengan Baik Sukses Yang Kelima Harus Mau Menjadi Pemimpin Mengatur Dan Juga Harus Mau Diatur Artinya Apa Ketika Kita Menjadi Seorang Bawahan Walaupun Gelar Kita Doktor Walaupun Gelar Kita Profesor Tapi Ketika Kita Sudah Komitmen Di Dalam Sebuah Organisasi Itu Dan Menjadi Bawahannya Maka Maka Tidak Tidak Ada Lain Katanya Adalah Samikna Wa Atokna Samaya Menjadi Saya Kata Pemimpin Yang Berbeda Bisa Dimusawarahkan Tapi Ketika Itu Sudah Menjadi Sebuah Keputusan Sudah Menjadi Sebuah Ketentuan Dari Seorang Pemimpin Tidak Ada Lain Samikna Wa Atokna Saat Mendengar Dan Saat Kecuali Kalau Dalam Hal Ini Bermaksiat Kepada Allah Maka Tidak Boleh Kita Yaitu Taat Kepada Pemimpin Yang Kelima Ada Pun Yang Kenam Yaitu Jangan Membuat Sekat-Sekat Antar Pengurus Dan Anggota Sehingga Bawaan Merasa Nyaman Atas Pemimpin Ini Yang Terkadang Masih Masih ada Masih ada Masih kita Jumpai Sekat-Sekat Antara Ataupun Kasta Antara Pemimpin Dengan Bawa Kita Kadang Di dalam Grup Pengurus Di dalam Grup Anggota Kita Upayakan Untuk Bisa Cair Kadang Saya Dalam Satu Waktu Mungkin Bisa Buyon Bisa Kita Berkelakar Tapi Dalam Satu Waktu Saya Kenceng Kadang Saya Marah Juga Tapi Memang Marahnya Ini Adalah Demi Kebaikan Dalam Sebuah Organisasi Memang Harus Seperti Itu Artinya Ketika Marah Itu Marahnya Adalah Marah Pada Saat Itu Tapi Ketika Itu Seorang Pemimpin Yang Gentleman Dia Ketika Marah Nanti Ketika Sudah Selesai Harus Minta Lama Apa Agar Di Dalam Sebuah Komunitas Itu Merasa Nyaman Merasa Nyaman Jadi Jangan Membuat Sekat Sekat Antara Pemimpin Dengan Yang Dipimpin Antara Pengurus Dengan Anggota Tidak Boleh Ada Sekat Sekat Kecuali Memang Dalam Hal Struktural Ataupun Fungsi Fungsional Fungsional Memang Sesuai Harus Sesuai Job Masing Masing Tapi Kalau Dalam Hal Lain Tidak Boleh Ada Sekat Antara Pengurus Dan Anggita Lihat Sukses yang berikutnya Adalah Memperkuat Soliditas Tim Ini Penting Testim Dalam Kepungurusan Tersebut Antara Satu Dengan Yang Lain Adalah Harus Saling Menguatkan Tidak Boleh Ada Yang Saling Melemahkan Bahkan Apalagi Melemahkan Aja Tidak Boleh Ada Malah Ada Yang Menggunting Dari Dalam Ada Dalam Setiap Organisasi Pasti Akan Kita Jumpai Orang Orang Yang Menggunting Dari Dalam Seperti Ini Nanti Akan Membuat Organisasi Itu Akan Melemah Membuat Organisasi Tidak Akan Pernah Maju Ketika Mau Maju Kemudian Ada Yang Menggunting Dari Dalam Ada Yang Membuat Tim Itu Menjadi Tidak Solid 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 Perlu Dipentuk Dan Ini Untuk Membentuk Sebuah Solid 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 Sebuah Perlu Sebuah Pengkaderan Yang Betul-betul Tertata Dengan Rapi Perlu Penyaringan Ataupun Selektif Di Dalam Mengamati Anggota Mengamati Pengurus Pengurus Bagaimana Pengurus Itu Apakah Yaitu Mencari muka, apakah dia itu memang benar-benar ingin kerja keras, apakah dia itu benar-benar memang meniatkan dirinya untuk kemajuan organisasi atau hanya sekedar dia itu mencari muka untuk mencari tendensi yang lain seperti jabatan dan sebagainya ini nanti kalau seorang pemimpin yang peka terhadap hal ini akan tahu akan tahu orang-orang yang seperti ini pasti akan bisa ditahu, ketahui tentunya berdasarkan beberapa pengamatan, maka sebagai seorang pemimpin harus hafal seperti Hasan Al-Bana rahimahullah, itu pemimpin Palestina itu dia itu memberikan satu wajangan, memberikan satu nasihat untuk bisa menjadi pemimpin yang baik itu yang pertama adalah hafalkan anggotamu, hafalkan anggotamu maka ini nanti bisa Bapak Ibu praktekan ketika di kelas Bapak Ibu ketika di kelas tidak usah marah-marah cukup kalau ada anak-anak yang modal utama Bapak Ibu di kelas, untuk pengelolaan kelas yang baik itu hafalkan nama-nama anak di kelas itu jadi ketika ada anak-anak yang agak cari muka, agak cari perhatian panggil aja namanya, udah diam jadi ini salah satu trik yang dilakukan oleh Hasan Al-Bana menghafalkan nama-namanya terutama yang mungkin pengurus, antar pengurus memang harus hafal karakternya juga harus hafal oh, nama namanya si A itu kalau kita kencengi kalau kita marahi dia takut oh, yang namanya si A itu kalau nggak dimarahi nanti tidak tahu oh, namanya si A itu kecil hatinya jilian Aten jadi kalau dimarahi malah langsung dia putus asa atau malah tidak mau bekerja dan seterusnya harus tahu karakter-karakter seperti itu harus tahu ada yang harus keras ada yang harus halus dan sebagainya seorang pemimpin harus tahu itu inilah fungsi daripada memperkuat soliditas tim yang kedelapan menempatkan personil sesuai kompetensi yang ini mungkin barangkali tingkatnya gumun atau komunitas kami kami mohon maaf belum bisa menempatkan sesuai dengan kompetensinya karena dirasa masih baru umur satu tahun ini untuk pembentukan soliditas tim untuk pembentukan apa namanya menempatkan personil sesuai kompetensinya agak memang baru kita mencari formula-formula tetapi paling tidak itu sudah ada terisi insyaallah nanti akan terasah ketika kita yaitu selalu mengkader selalu mengingatkan kepada mereka yang kesembilan kebaruan ada kebaruan yaitu mampu mengubah secara pandang konvensional menjadi luar biasa ini mungkin yang agak terlepas dari dari visi agama tetapi kami mengambil dari dari sebuah ini pengalaman bahwa organisasi itu butuh kebaruan kebaruan dalam hal apa dalam hal cara pandang contoh misalnya Bapak Ibu ketika disuruh untuk membuat lingkaran dan titik lingkaran dan titik pasti yang terbesit di dalam benak Bapak Ibu lingkaran dan titik titik itu pasti ada di tengah-tengah lingkaran atau ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat gambar pandang pemandangan gambar pemandangan pasti Bapak Ibu membuat pemandangan adalah gunung kemudian di tengahnya ada matahari di atasnya ada burung di bawahnya ada jalan itu apa artinya itu karena kita itu adalah berpikir secara konvensional sejak kecil itu kita sudah di apa namanya di ajari untuk image-nya seperti itu terus nah ini harus dipecah cara pandang yang seperti ini harus dipecah harus di dipecahkan harus ada kebaruan makanya dalam filosofis apa namanya logo kami gumbon itu kan bentuknya mungkin lain dari keadaan yang lain kalau logo-logo yang sudah ada kan rata-rata ada geometri lingkaran atau mungkin segi lima atau mungkin segi enam atau mungkin yang lain ini saya membuat yang berbeda hanya berbentuk seperti L artinya apa harus ada kebaruan cara pandang kita harus beda jangan hanya monoton itu konvensional itu terus kita sesekali itu harus bisa menembus batas sesekali itu kita harus di luar nalar kita seperti ini perlu kiranya di perumuskan oleh pengurus-pengurus yang ada Alhamdulillah dengan adanya pemikiran yang seperti ini gumbon setiap di luar artinya ada kebaruan yang namanya gumbon guru mengajar untuk Nusantara awalnya itu belum ada yang tahu legalitas juga belum hanya kumpulan dari teman-teman guru dari Nusantara yang tidak punya jabatan dari teman-teman guru Nusantara yang tidak ada yang terkenal sama sekali bahkan saya namanya Skiwahono itu orang kecamatan saja tidak ada yang tahu tapi apa karena kita itu punya kebaruan kita itu mampu untuk menembus batas bagaimana berupaya pertama kali saya mengadakan deklat itu masih ingat saya ketika ikut di asosiasi guru sejarah Indonesia waktu itu diminta untuk itu mengisi deklat video conference training video conference awalnya saya ditanya apa bisa mas apa bisa pak mendeklat sekian 400 100 atau 500 orang hanya dengan sendiri tapi saya membuktikan adanya kebaruan adanya kola pikir yang harus kita ubah kita pecah saya harus bisa Alhamdulillah dengan saya membuat youtube link youtube kemudian saya menyampaikan suklak petunjuk pelaksanaannya secara runtut dari 400 itu yang lulus adalah sekitar 200an lebih yang kemudian kita ajak untuk mengajar online guru mengajar untuk Nusantara yang waktu itu belum digulirkan oleh kementerian kita sudah menggulirkan yaitu PCG sebuah kebaruan kembali lagi kepada ini mampu harus mampu yaitu mengubah cara pandang yang konvensional menjadi luar biasa dan ini harus dimiliki oleh seorang pengurus pengurus itu harus mampu seperti itu kemudian kalau ada pengurus yang kelihatan nyileneh seperti itu yang kelihatannya beda dengan cara pandang kita jangan dimatikan potensinya saya pernah mengikuti komunitas kami tidak kami sebutkan juga sifatnya online begitu tidak kami sebutkan waktu itu saya menjadi koordinator daerah tetapi ada pengurus pusat itu dianggap angin lalu dianggap angin lalu akhirnya saya buktikan diri saya bergabung dengan aksi asosiasi kurus secara Indonesia mendiklat itu ketika mendiklat itu dari teman-teman yang ada di komunitas kami itu sama menjelek-jelekkan sama menghinda saya apa bisa satu orang mendiklat sekitu banyaknya 500an orang kalau saya tidak mampu sudah bilang seperti itu kita sudah dimatikan potensinya maka itu malah menjadi semangat pelecuk bagi saya untuk bisa membuktikan bahwasannya saya bisa ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pengurus lontara membuat sebuah kebaruan mampu mengubah cara pandang yang konvensial menjadi luar biasa sesuatu yang kadang tidak di luar nalar ataupun akal kadang harus kita tuju untuk mencapai sesuatu yang luar biasa yang ke-10 mampu keluar dari rantai gajah yang membelunggu kolah pikir kita rantai gajah yang dimaksud apa Bapak Ibu mungkin tahu ya gajah itu adalah binatang buas tetapi ketika gajah tersebut itu sudah ada di kebun binatang orang-orang pada berbondong-bondong ingin naik di punggung gajah menjadi jinak bagaimana Bapak Ibu mungkin tidak tahu bagaimana gajah yang buas itu bisa menjadi jinak konon ceritanya gajah tersebut yang buas itu menjadi jinak itu ceritanya gajah tersebut yang buas itu di bius ditembak bius setelah itu dia apa namanya pingsan kemudian dibawalah gajah tersebut di dalam ruangan di rantai pakai rantai gajah rantai yang besar sekali agar gajahnya itu tidak keluar dari ruangan tersebut akhirnya apa gajah itu di rantai sudah dalam imbitnya gajah tidak mau bergerak di rantai kan berat lama-lama bulan demi bulan akhirnya tahun demi tahun ganti akhirnya sama si pawang gajahnya itu rantainya yang besar tadi diganti yang agak kecil dari bawasannya rantainya itu sebenarnya sudah kecil sehingga kalau rantai kecil itu gajah bisa bergerak itu bisa menjadi bisa putus sebenarnya tetapi gajah karena sudah terimbit bahwasannya dia itu tidak bisa bergerak akhirnya lambat lambat hari demi hari bulan demi bulan akhirnya rantainya dilepas dan ketika dilepas gajah itu tetap aja jina karena di dalam imbitnya itu sudah menjadi sudah dirantai dan berat tadi ini pemikiran yang seperti ini yang ada di benak kita harus kita pecah rantai gajah yang membelunggu kita harus kita pecah jangan biarkan kita itu seperti ini ini saja seperti itu harus kita bisa menembus batas di luar kadang di luar akal itu perlu kita sadar yang berikutnya sistem harus jalan jadi tidak terpaku pada pemimpinnya tidak egocentris bapak ibu yang kami hormati untuk organisasi yang bagus itu yang berjalan ada sistem ada tidak adanya pemimpin yang karismatik ada tidak adanya pemimpin yang bagus kalau sistem itu sudah jalan insyaallah nanti organisasi akan berjalan dengan dengan baik memang ini agak sedikit sulit tetapi perlu kita risiko termasuk yang ada di guru mengejar untuk nusantara barangkali untuk sementara terego tersentral pada saya karena memang baru satu tahun tapi lambat laun kami akan membuat bahwasannya guru mengejar untuk nusantara ini yang berjalan adalah sistem bukan karena saya yang terakhir sebagai warga organisasi jangan pernah punya niatan nanti ketika kita masuk di organisasi tertentu ingin mendapatkan sesuatu kita masuk di ngumbun kita masuk di lontara jangan pernah terbesit di dalam diri kita kita ingin mendapatkan sesuatu entah itu jabatan entah itu finansial entah itu ketenaran entah itu berpikir seperti itu tetapi tanyakan pada diri kita kontribusi apa yang kita bisa berikan untuk organisasi yang kita ikuti kalau sudah seperti ini insyaallah dimanapun kita berada organisasi yang kita ikuti dimanapun itu akan senang terhadap kita dan ini sudah saya buktikan beberapa organisasi yang saya ikuti dan hampir semuanya dalam kegiatan sosial dan keagamaan insyaallah kecil apapun saya selalu berkontribusi dan mereka akan selalu senang akan keberadaan saya wujuduhu keadamuhu jangan sampai wujudmu ataupun adamuhu itu tidak dianggap tidak ada sudah hina hina sekali kalau adanya kita itu dianggap tidak ada ini sudah terlalu hina jadi sekali lagi jangan sampai kita masuk dalam sebuah organisasi itu punya pikiran untuk mendapatkan sesuatu tapi bagaimana kita memberikan sebuah kontribusi nyata kepada organisasi yang kita ikuti apa itu yang kami hormati terangkali seperti itu yang bisa kita sampaikan tidak banyak tetapi mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa memotivasi khususnya kepada saya terlaku pandan gumbun mudah-mudahan nanti teman-teman gumbun ada yang ikut bisa mencermati hal ini dan juga umumnya kepada teman-teman yang ada di lontara di pengurus lontara maupun anggota lontara bagaimana upaya untuk memajukan lontara bisa Indonesia atau menusantara yaitu tentunya tiap-tiap biset yang tadi kami sampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan bisa dilakukan insyaallah dengan begitu kita akan menjadi organisasi yang mati dan sekali lagi saya ingatkan organisasi yang kita ikuti jangan sampai kita itu berasumsi dengan organisasi yang lain itu ada sebagai musuh atau dengan sebagai pesaingan dan kita asalkan tujuan yang juga sama untuk mencederakan anak bangsa untuk memberikan pengembangan diri kepada teman-teman guru se-Nusantara ataupun se-Indonesia insyaallah itu baik dimanapun kita berada selaluhlah kita menjadi seperti lebah menjadi seekor lebah yang bisa dimanapun memberikan manfaat demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat waktu kami kembalikan kepada pembawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak Pak Sri Wahono atas paparan materinya malam ini dan saya kira materinya sangat menarik dan luar biasa Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang dipaparkan oleh beliau ini saya kira tidak terlepas dari aktivitas kita semua sebagai guru bahwa kita ini adalah bagian dari sebuah organisasi atau lembaga yang tentunya apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh narasumber kita tadi itu sangat sangat penting untuk kita pahami bersama dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita silahkan di tombol di tekan atau di klik tombol raise hand nya dan jika sekiranya Bapak dan Ibu terkendala di audio atau mungkin terkendala di jaringan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber disilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui chat room jadi untuk kali ini Pak Sri Wahono ini ada pertanyaan dari Ibu Diana ya saya ini pertanyaannya melalui room chat tetapi mungkin saya akan mengaktifkan audionya beliau untuk mengajukan pertanyaan secara langsung Ibu Diana Ibu Diana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Waalaikumsalam Pak Turno saya ingin bertanya dengan Pak Waho selamat malam Pak Waho selamat malam Bu Diana oke sehat selalu ya Pak Waho saya ingin bertanya Pak Waho Pak Pak Wahono apa audionya Bu Diana jelas Pak tidak tidak terdengar halo silahkan Ibu dilanjutkan pertanyaannya Ibu ya ya ingin saya tanyakan bagaimana cara atau trik Pak Waho sebagai ketua di kumun ya silahkan Ibu sehingga oke bagaimana cara atau trik sebagai ketua di kumun sehingga para pengurus dan anggota-anggotanya begitu apa ya menghormati begitu apa sih intinya ya begitu mereng apa ya kalau bahasa jauhnya ya guyup rukun dan akhirnya semua apa namanya program atau rencana yang memang sudah disiapkan terlaksana dengan baik terdengar suara saya Pak Waho iya terdengar terdengar saya suka bisa menunggu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Ibu Diana mungkin bisa dijawab langsung Pak Wahono pertanyaan dari Diana tadi ya saya ulangi kembali pertanyaan dari beliau Ibu Diana pertanyaannya bagaimana cara atau trik Pak Wahono ini sebagai ketua GUMUN sehingga pengurus dan anggota GUMUN itu dapat berhukun kurang lebih mungkin begitu sehingga program-program GUMUN ini dapat berjalan dengan baik disilahkan Pak yang sudah mungkin sudah kami sampaikan di dalam pemaparan tadi intinya untuk bisa membuat teman 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 halo Pak Wahono Pak Wahono videonya agak terputus Pak sudah bisa mungkin videonya di off kan saja Pak kalau jaringan halo bisa mungkin videonya di non-aktifkan saja Pak halo silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak iya sudah Pak oke begini Ibu Diana jadi seperti yang tadi sudah kita paparkan bahwa untuk bisa istilahnya mengayomi warga GUMUN untuk bisa biar berjalan lancar biar berjalan sukses untuk GUMUN itu satu itu tadi ada apa namanya keteladanan ada sorry teladan yang baik dari pengurus punus GUMUN itu yang pertama kemudian yang kedua adalah nilai keikhlasan dari teman-teman GUMUN ketika berkumpul itu memang niatannya adalah kami memang tidak pernah menawarkan tendensi akan mendapatkan capitan ataupun mendapatkan finansial dan sebagainya sehingga mengalir ketika teman-teman itu bergabung itu memang betul-betul ingin bergabung itu untuk memajukan komunitas kita tapi ketika sudah berkumpul gabung di komunitas itu berada di grup kemudian kita amati teman-teman yang kira-kira potensi kemudian di grup pengurus dan alhamdulillah teman-teman pengurus itu insyaallah nyaman keberadaan di di kepengurusan kami memang tadi yang sudah kita sampaikan di awal memang ada yang namanya kepengurusan itu 1-2 yang kira-kira agak naga 1-2 yang kira-kira mungkin dari naras yang di player itu muntaber mundur itu seperti itu ada hal biasa susah senang itu memang hal biasa di dalam sebuah organisasi kadang namanya organisasi perlu ada kadang kita perlu kenceng kita perlu marah kita perlu mengayomi mereka dan ketulusan ketika kita ketulusan ketika kita berada di sebuah grup tanpa sekat kadang kita berkelakar kadang kita guyonan dengan teman-teman yang ada di grup inilah yang mungkin barangkali bisa membawa kenyamanan dalam sebuah komunitas itu Ibu Diana oke baik terima kasih banyak Pak Wahono atas jawaban terhadap pertanyaan dari Ibu Diana tadi ya mungkin Ibu Diana masih ada Ibu oke kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Ibu Diana saya lanjut ke penanya berikut ini lumayan banyak pertanyaan ini Pak dari Saifullah oh ini dari Pak Saifullah minta materi powerpointnya Pak dikirim nanti nanti kami siap nanti kita kirim lewat buhat oke terima kasih banyak dari Ibu Siti Karomah saya aktifkan dulu micnya halo ya halo pak ibu Siti Karomah halo 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 assalamualaikum Ibu Siti Karomah halo pak terima kasih bapak yang saya tanyakan itu bagaimana sikap saya sebagai anak buah terhadap pimpinan yang bersikap otoriter dan diktator seperti itu pak terima kasih oke baik terima kasih Ibu Siti Karomah Pak Wahono mungkin pertanyaan Ibu Siti Karomah tadi terdengar ya halo pak pak wahono oh iya mohon maaf Bapak Ibu sepertinya iya pak pak wahono audionya agak terputus gimana pak iya halo assalamualaikum ini kentara pak ya pak wahono suara saya jelas pak 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 wahono halo bapak suara saya terdengar jelas pak halo oh jadi mohon maaf bapak dan ibu sepertinya narasumber kita terkendala audio sepertinya memang jaringan di tempat beliau sedikit ada gangguan halo iya iya suara saya terdengar jelas pak oke dengar dengar pak kalau ini baik pak ini pertanyaan dari halo halo ya pertanyaan dari dengar pak ini pertanyaan dari Ibu Siti Karomah tadi pak bagaimana cara menghadapi pimpinan yang otoriter atau diktator disilahkan pak oh oke baik mungkin nanti bisa di di ini ya antara bisa dibedakan antara pimpinan yang tegas dengan otoriter jadi memang sesekali yang namanya pimpinan itu memang punya mutlak ada di pimpinan jadi seperti Rasulullah itu ketika Rasulullah itu bermusawarah dengan para sahabatnya ada sesekali yang memang Rasulullah itu punya hak mutlak untuk memutuskan ya jadi antara ketegasan dengan otoriter itu yang perlu di yang perlu apa namanya nanti dibedakan ya kalau otoriter itu apa tidak berbijak pada satu kaedah artinya jelek maupun baik ya itu langsung memutuskan tapi kalau ketegasan ini kadang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi memang dibutuhkan seperti itu jadi tidak semua yang tegas itu jelek dan tidak semua yang yang otoriter tidak semua yang bijaksana itu mesti dia lemah lembut ya begitu ini yang perlu diperhatikan kalau menghadapi tentang orang atau yang otoriter tentunya ini perlu diingatkan kalau kalau untuk yang pimpinan-pimpinan yang modal otoriter ini memang harus ada yang mengingatkan harus ada yang mengingatkan adalah mengingatnya dengan mungkin dengan ADRT yang ada jadi modelnya kalau yang modal otoriter itu ketika diingatkan dengan aturan ketika dia mau jalan kalau tidak mau bagaimana lagi namanya orang otoriter itu perlu dimusawarahkan kembali oke baik Pak iya oke baik terima kasih saya agak terganggu suaranya halo ibu Karomah masih jelas ibu iya Pak masih jelas oke baik jelas Bu ya oke baik baik terima kasih Pak atas tangkapannya terkait dengan pertanyaan dari ibu Karomah tadi sebagai penanyaan kedua tentu memang perlu kita selaku bawahan mungkin perlu membedakan yang mana sebenarnya yang pimpinan yang diktator atau otoriter itu dengan pimpinan yang tegas tentu ini memang beda-beda tipis Pak Wahono ya ya tergantung dari sudut pandang masing-masing ya tentu saja memang sebagai bawahan kita memang perlu bijak membedakan antara pimpinan kita yang tegas dengan sikap otoriternya itu baik Bapak dan Ibu saya kira masih banyak pertanyaan di drum chat tetapi pertanyaan ini saya tidak akan bukan saya akan sampaikan tetapi saya akan mengaktifkan audio dari para penanyaan Ibu Nunung Sulesia oke saya aktifkan Ibu Waalaikumsalam 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 Pak Waho izin bertanya mungkin solusi juga nih mohon solusi saya ini baru-baru ini mengalami merasa tergunting ya Pak ya sama pimpinan gitu tuh jadi cara menyikapannya bagaimana gitu ya yang seperti itu ketika memerlukan bantuan ataupun solusi ketika pimpinan butuh ekstra pendekatannya terhadap saya gitu tapi ketika tidak membutuhkan saya merasa tergunting gitu dengan pimpinan itu bagaimana cara menyikapinya mungkin itu Pak terima kasih Waalaikumsalam 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 baik terima kasih banyak Ibu Nonung ini Pak Pak Wahono mungkin Pak Wahono dengar jelas ya pertanyaan dari Ibu Nonung iya Pak pertanyaan dari Ibu Nonung tadi terdengar jelas Pak halo jelas-jelas Pak bisa langsung saya tanggapi oke silahkan Pak silahkan Pak ditanggapi langsung oke terima kasih terima kasih Ibu Nonung Sulesi mungkin kayaknya dari Banten ini beliunya begini Ibu jadi untuk menjadi namanya pemimpin itu kalau pemimpin organisasi dengan pemimpin yang sifatnya itu kedinasan itu memang agak sedikit berbeda karena kalau pemimpin kedinasan itu memang rata-rata mereka itu senioritas dan barangkali mereka tidak mengetahui atau kurang begitu mendetail tentang bagaimana pengelolaan tentang organisasi jadi barangkali kalau itu untuk yang terkait kalau misalnya kedinasan itu harap dimaklumi Ibu jadi seorang tipe pemimpin itu ada yang modelnya seperti itu jadi tipe pemimpin yang sifatnya inginnya dilayani inginnya dilayani jadi apa-apa bawahan harus mengikut sama dia jadi kalau tipe nanti disingkirkan dan sebagainya cara penanganan atau cara cara solusinya gimana cara solusinya yang paling baik adalah kita sabar terhadap hal itu artinya sabar itu bukan putus asa bukan mengalah begitu saja tetapi bagaimana kita upaya untuk lebih mendekat kepada dia kita tunjukkan kita tunjukkan nilai keikhlasan kita jadi justru kita tunjukkan nilai keikhlasan kita di dalam bekerja apapun yang dia minta kalau bisa kita berikan semaksimal kita apa yang kita kerjakan kita berikan insyaallah orang-orang yang seperti itu malah nanti akan atau pemimpinnya seperti itu akan bisa mendekat kepada kita jadi solusinya buktikan kompetensi kita atau contohnya misalnya saya tidak jauh-jauh ketika saya berada di sekolah saya misalnya sifat gaya kaum pimpinnya memang seperti itu jadi sepertinya ingin modelnya ingin yang dilayani tapi ketika pimpinan itu kurang menguasai hal itu kemudian kita menguasai hal itu malah justru kita yang dihormati jadi seakan-akan kita mengalah tetapi posisi kita sebenarnya kita menang begitu seperti itu bu halo iya iya oke saya kira jelas bu nunung ya oke terima kasih banyak pak atas tangkapannya jadi intinya kita ikhlas dan maksimal saja dalam bekerja dan perlihatkan kompetensi kita kepada pimpinan bahwa ya saya juga bisa dan insya Allah bapak dan ibu dengan sendirinya pimpinan mungkin akan tergugah untuk kemudian memberikan juga pelayanan terbaik kepada bapak dan ibu baik saya persilahkan ke penanyaan berikut ini dari tadi Raisen ini pak Saleh pak Saleh assalamualaikum pak Saleh iya pak oke silahkan pak Saleh iya pak terima kasih pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pak alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam silahkan pak bisa ditambah suaranya pak bagaimana caranya pak bisa ditambah suaranya pak iya pak iya silahkan pak yang mencari pertanyaan saya disini pak yang pertama yaitu kira-kira pak bagaimana cara kita pak dalam menghadapi pak seorang pemimpin yang ketika dia marah itu pak eh tidak pada tempatnya pak misalnya di depan umum seperti itu pak terus yang kedua pak bagaimana pak menghadapi pemimpin yang selalu pak menggunakan menggunakan keuangan pak untuk kepentingan yang tidak jelas pak terima kasih pak baik terima kasih banyak pak saleh dua pertanyaan dari pak saleh ini mungkin eh saya bacakan kembali pak yang pertanyaan yang pertama pertanyaan dari pak saleh pak bagaimana cara menghadapi pimpinan yang kadang marah tidak pada tempatnya kadang memarahi bawahan itu di depan umum itu yang pertama terus yang kedua eh bagaimana cara menghadapi pimpinan yang eh menggunakan keuangan organisasi atau lembaga yang tidak pada tempatnya jelas pak wahono pertanyaan jelas jelas oke silahkan pak silahkan pak ditanggapi ya eh untuk yang pertama terkait dengan eh pimpinan yang memarahi di tempat umum itu eh memang kurang bijaksana kalau di tempat umum misalnya di misalnya tatap muka kemudian di pas upacara kemudian memarainya di depan anak ataupun di depan siswa dan sebagainya itu memang kurang bijaksana perlu adanya yang berani untuk mengingatkan jadi mungkin di salah satu organisasi atau dalam salah satu instansi nanti pasti ada kepala seperti itu itu pasti ada yang ditakuti di di instansi tersebut seperti itu jadi perlu kita sampaikan itu ke eh orang yang ditakuti di situ atau mungkin kalau bisa kalau berani langsung menghadap ke beliau kemudian menyampaikan aja untuk sekedar mengingatkan tapi kalau tidak berani mungkin bisa lewat orang yang ditakuti di situ atau mungkin langsung bisa ke pengawas jadi saya kira kalau Bapak Ibu itu punya hal yang masukan yang bagus untuk pimpinan itu tidak ada salahnya ketika menghadap ke pengawas untuk disampaikan secara bijak agar pimpinannya tersebut itu bisa tahu tentang hal itu kemudian yang terkait dengan penyalah gunakan keuangan ini memang ada seperti itu dan itu saya lihat tidak hanya satu dua tapi lebih banyak tugas kita itu keberanian kita untuk hal tersebut untuk mengingatkan dalam hal itu memang itu sudah masuk ke ranah namar ma'ruf nahimungkar kalau dalam bahasa agama ya kalau bisa kita dengan kekuatan kita dengan kekuasaan kita dengan kekuasaan kita kita mengingatkan tetapi kalau tidak bisa dengan lesan kita kita ingatkan dengan lesan kita tapi kalau dengan lesan kita juga tidak berani ya tidak berani ya itu atas hafal iman ya dengan hati ya kita bersabar dengan hati tentunya kita tidak boleh istilahnya ngikut tentang ketidakbagusan atau ketidakbaikan dalam pengelolaan keuangannya terlepas kita harus lepas dari hal tersebut jadi kalau dan wala lika hafal iman kata rasulullah dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman jadi cara amarah-amarah ya seperti itu pak jadi kita ingatkan dengan tangan atau kekuasaan kita kalau tidak bisa dengan lesan kalau tidak bisa hanya dengan hati ya mudah-mudahan sambil kita doakan ya doa-doa dari kita itu kita jangan membenci pemimpin-pemimpin yang seperti itu jangan kita benci ya kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk bisa segera kembali di calon yang benar begitu begitu bapak oke baik terima kasih pak atas tangkapannya saya kira seperti itu pak sale ya mungkin mudah-mudahan pak sale masih monitor ya oke baik pak kita lanjut ke penanyaan berikut ada pertanyaan dari pak padli di room chat tetapi saya akan mencoba membuka mic pak padli silahkan pak padli pak padli iya iya bisa oke silahkan pak disampaikan pertanyaannya secara langsung pak pertanyaan gini pak bagaimana cara menghadapi salah satu anggota kita yang tidak sepaham dalam acara tersebut kedengaran pak iya itu saja pak iya pak itu saja pak oke silahkan pak wahono pak wahono mungkin bisa langsung ditanggapi langsung saya tanggapi langsung saya tanggapi jadi untuk terkait dengan teman-teman kita yang tidak sependapat itu adalah hal wajar di dalam sebuah organisasi bersilang pendapat itu adalah sesuatu hal yang wajar kita perlu ditanamkan pada diri kita apabila ada beberapa hal yang bersilah pendapat seperti itu memang sebaiknya kita mencoba untuk berargumen dengan argumen yang baik jadi wajar dilhum bilati hiyasan jadi berargumennya dengan cara-cara yang baik jadi tidak istilahnya debat kusir jadi debat yang tidak ada argumen atau tidak ada kaedahnya begitu jadi diupayakan dulu untuk bisa mencari titik temunya ketika berjilang pendapat seperti itu dengan beberapa argumen-argumen yang baik tentunya karena ini kalau misalnya itu sudah mantap baru kemudian keputusan ada di tangan pimpinan kebijakan itu ada di tangan pimpinan tapi sebaiknya memang harus dimusyawarakan dulu kalau persilangan pendapat seperti itu kita kita sampaikan kita sampaikan alasannya ketika kita tidak menyetujui akan apa yang disampaikan oleh teman kita kita sampaikan dengan argumen yang baik insyaallah dengan argumen yang baik tentunya kita nanti apa yang kita sampaikan akan dibahami oleh orang lain dan itu akan menjadi organisasi yang yang apa namanya yang maju seperti itu tapi kalau sudah bersilangan pendapat kemudian adu ini tidak ada argumennya kemudian tahu-tahu sudah cut begitu nanti tidak akan menjadi baik organisasi organisasi baik itu ketika banyak masalah dan bisa diselesaikan dengan cara dengan cara cara musawarah begitu Pak Padli iya baik terima kasih banyak Pak Wahono atas tangkapannya terkait dengan pertanyaan dari Pak Padli mudah-mudahan Pak Padli masih tetap monitor dan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wahono terkait dengan pertanyaan Pak Pak masih ada pertanyaan dari Pak Saipullah ini saya coba aktifkan audio beliau Pak Saipullah silahkan Pak mengajukan pertanyaan secara langsung baiknya sudah saya aktifkan Pak silahkan Pak bisa ditempat suaranya Pak ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan Pak ya saya langsung saja ya materi ini sangat luar biasa ya jadi dari dari urayan tadi ini saya terkesimat dengan beberapa hal yang saya hadapi di lapangan yang pertama yang saya mau tanya adalah bagaimana menanamkan cara pandang bagaimana menanamkan bagaimana menanamkan cara pandang anggota agar kita mempunyai visi yang sama dalam mengelola sesuatu kepengurusan yang kedua bagaimana menasihati suatu pengurus yang yang tidak paham dengan sesuai dengan tupoksinya pada orang yang lebih tua dengan kita itu saja Pak terima kasih banyak oke baik terima kasih banyak Pak Saipullah oke terima kasih banyak Pak Saipullah iya terima kasih banyak Pak silahkan Pak sebelum pertanyaan Pak Saipullah ditanggapi oleh Pak Wahono saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semua yang belum mengisi presensi disilahkan mengisi presensi di room chat ya oke Pak Wahono mungkin bisa ditanggapi langsung Pak pertanyaan dari Pak Saipullah tadi oke yang pertama tadi kaitannya dengan apa tadi Pak bagaimana menenamkan cara pandang kepada anggota dalam sebuah organisasi agar dapat menjalankan visi organisasi baik sama ya betul terkait dengan itu itu memang adalah tugas nanti dari pengkaderan jadi tidak dibutuhkan yang namanya apa namanya pengkaderan jadi dalam beberapa kegiatan-kegiatan pengkaderan itu perlu disusitkan tentang misi visi dan bagaimana memahami seseorang itu harus memahami tentang organisasi yang baik dan yang benar itu seperti apa jadi untuk menjadi seorang pengurus memang sebaiknya tidak tidak langsung tahu-tahu jadi pengurus karena agar ketika seorang pengurus tersebut sudah jadi pengurus itu memang betul-betul visinya itu paling tidak sudah tahu mereka sudah tahu tentang visi dan misi agar sejalan seiring tapi ketika pengkaderannya itu instan jadi tahu-tahu langsung jadi pengurus begitu itu nanti memang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal seperti itu seperti itulah nanti kalau sudah terjadi hal seperti itu itu berarti tergantung nanti dari kebijakan seorang pimpinan bagaimana mensikapi hal tersebut kalau bisa diingatkan tapi kalau tidak bisa ya untuk berjalannya sebuah organisasi biar bagus ya mohon maaf perlu mungkin kiranya dikat digantikan dengan yang lain itu solusi yang terjelek yang paling akhir ya yang paling finish tetapi ketika sudah ketika untuk mengantisipasi itu maka perlu adanya proses pengkaderan tersebut agar nanti terjadi visi yang sama tapi kalau sudah berjalan perlu diingatkan oleh orang pimpinan kalau tidak ya mungkin perlu di dikat ataupun di ganti yang lain kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi pak pimpinan yang mengingatkan pimpinan yang lebih tua ya iya bagaimana menasihati pengurus yang tidak paham dengan buksinya menasihati ya betul memang dalam posisi seperti itu kita menasihatinya adalah dengan cara-cara yang halus jadi tidak langsung kita menasihati tetapi dibawa kemana jadi diarahkan jadi dibawa ke arah itu tetapi kita langsung menohok ke itu jadi kita ajak pengurus tersebut untuk berpikir dulu baru nanti kemudian kita sampaikan jadi diupayakan tidak langsung ke persoalan tetapi diupayakan ke arah ke situ dulu jadi seakan kita tidak menasihati tetapi pada dasarnya kita menasihati dengan cara-cara yang halus tentunya terkait dengan junior maupun dengan orang-orang yang sudah sepuh dengan caranya modelnya seperti itu jadi jangan sampai langsung menohok ke akar permasalahan nanti itu jadi rumiam nanti malah justru kita yang akan dimarahi ataupun mungkin malah disingkirkan dari organisasi tersebut seperti itu Pak iya terima kasih banyak Pak atas tangkapannya seperti itu Pak mudah-mudahan jelas Pak iya oke terima kasih banyak ini masih ada Pak pertanyaan terakhir karena waktu kita juga memang sudah hampir jam 10 ini dari ibu 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 ari ibu ari widayani atau bapak ya ibu 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 ari widayani ini mungkin sifatnya penegasan saja mungkin ya marah mungkin diperbolehkan ya Pak asalkan untuk kebaikan ya marah mungkin diperbolehkan ya Pak asal untuk kebaikan ya ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak oke dari ibu ari iya mungkin ini adalah teman kami yang di inggungun jadi mungkin teman-teman yang ada di pengurus di inggungun ini tahu karakter saya kadang itu seperti itu dibutuhkan dalam sebuah organisasi terkadang saya marah tapi saya juga betul ketika setelah mungkin marah saya minta maaf dan mungkin di awal sudah kami sampaikan memang karakter saya seperti itu untuk memberikan sebuah pengarahan itu kadang sama sampai marah-marah dan sebagainya itu karena ada sesuatu hal yang mungkin kurang bagi saya kurang cepat jadi saya ingin ajak berlari tetapi teman-teman mungkin pelan itu terkadang bikin harus ada satu penekan kalau kita marah itu di dalam grup itu mereka seakan apa namanya ada satu hal yang langsung itu jadi sebuah apa yang ketujuh di kemasalahan itu akhirnya mereka baru sadar setelah sadar seperti itu kemarahan saya itu kadang juga menyesali menyesali akan kemarahan saya tetapi itu pada saya niatkan kemarahan itu untuk kebaikan jadi setelah itu kemudian baru saya minta maaf kepada teman-teman jadi kadang kita setel kenceng tapi kadang kita setel kendor seperti itu jadi marah itu kadang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi apalagi tiba-tiba komitmen tiba-tiba komitmen itu butuh ketegasan yang seperti itu tapi tidak tidak tiap pada tiap-tiap tempat itu harus marah terus tidak tapi kadang marah kadang untuk kelakar dan sebagainya itu baik terima kasih banyak Pak dan saya kira itu adalah pertanyaan terakhir di room chat dan raise hand saya lihat sudah tidak ada lagi yang raise hand dan tidak ada lagi pertanyaan di room chat saya kembali mengingatkan kepada bapak dan ibu semua yang belum mengisi presensi atau daftar hadir silahkan mengisi presensi di room chat sudah kami share di room chat silahkan di scroll ke bawah bapak dan ibu untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kembali ke Pak Wahono untuk memberikan closing statement namun sebelumnya saya mengingatkan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa setelah closing statement harap untuk tidak langsung keluar dari room karena ada sesuatu dari teman-teman yang mewakili tim Kelor akan menyampaikan sesuatu dan sekaligus kami akan memutar video mengenang opak Adrianus untuk selanjutnya saya persilahkan ke pak Wahono untuk memberikan closing statement disilahkan pak silahkan pak Pak Samsir iya pak silahkan pak pada malam hari ini untuk pada malam hari ini saya sampaikan bahwa untuk berorganisasi yang baik kita harus menyadari bahwa diri kita itu adalah anggota ataupun komponen dari sebuah organisasi untuk itu dalam berorganisasi banyak hal yang nanti akan membuat diri kita terkadang tidak senang terkadang kita sedih terkadang kita marah dan sebagainya itu adalah hal biasa di dalam sebuah organisasi maka dalam hal ini jangan dijadikan hati jangan menjadikan kecil hati kita dalam organisasi tersebut tapi teruslah Bapak Ibu untuk maju memberikan kontribusi yang nyata terhadap organisasi tersebut insyaallah kalau kita memahami diri kita masing-masing untuk terus berkontribusi nyata dalam sebuah organisasi organisasi yang tempat dimana kita berbijak pasti akan maju saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada terima kasih atas perhatiannya sudah hampir dua jam kami menyampaikan apa yang kami sampaikan mungkin banyak kekilafan banyak kata kultur kata saya yang tidak kenan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya baik terima kasih banyak pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak pak wahono atas paparan materinya malam ini yang begitu luar biasa sudah membawakan materi terkait bagaimana dalam berorganisasi dan tentu saja bapak dan ibu apa yang disampaikan oleh narasumber kita malam ini sekali lagi bahwa ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas kesaharian kita sebagai guru karena kita tidak terlepas daripada sebuah organisasi bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan sekali lagi kepada narasumber kita Pak Sriwahono terima kasih banyak pak atas kesediaan dan kesempatan untuk berbagi dan sharing informasi di lontara malam ini dan mewakili rekan-rekan dan tim lontara memohon maaf jika sekiranya dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan pak mewakili teman-teman tim lontara dan seluruh peserta yang hadir pada malam ini dan untuk kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Jan Leningka untuk memberikan sepatah kata atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan silahkan Pak Jan terima kasih Pak Samsir silahkan halo ya silahkan pak bisa dengar suara saya pak Samsir ya jelas sekali pak jelas pak Jan oke terima kasih pak Samsir ya terima kasih atas kesempatan pak Samsir mohon izin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan khususnya teman-teman pengurus lontara kami mohon waktu sedikit saya ingin menyampaikan titipan dari istri mendiang Bapak Adrianus Seterego yang hari Sabtu lalu telah menenggalkan kita semua dan tadi siang telah dikebumikan di Palu di pekuburan Taliseh dan istrinya meminta supaya meskipun sudah ada dikirim di berbagai grup tapi beliau inginkan supaya kata hatinya ini kami sampaikan secara langsung kalau ada kesempatan di webinar seperti ini ya jadi teman-teman sekalian Bapak Ibu Guru dimana saja berada khususnya pengurus lontara kami atas nama keluarga Bapak Almarhum Adrianus khususnya istri dan anak-anaknya beserta anak-anak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan dukungan yang pertama dukungan doa dukungan moral dan berbagai macam dukungan yang telah diberikan oleh keluarga sehingga keluarga merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi duka cita ini yang benar-benar sangat mereka merasa shock karena peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba kami pun di kelor CSOC Sulawesi Tengah kaget sekali karena waktu itu kami sedang berkomunikasi mengenai memberikan bantuan sedikit juga kepada rekan kami pada Ruono yang mana pagi hari Sabtu itu kami menerima kabar bahwa pada Ruono berduka oleh karena meninggalnya ibu unda tercinta di Jawa dan jam 10 pagi itu juga kami mendengar bahwa Pak Adrianus telah meninggal dunia jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian yang telah membagi rasa dekat kami teristimewa keluarga yang telah ditinggalkan dan tentunya khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Imron ya Pak Imron Rushadi yang malam hari ini saya menduga ada nama sahabat Opa Adri di abadikan di webinar kali ini saya menduga ini adalah Pak Imron Rushadi dan terima kasih Pak Imron telah membuat sebuah tulisan yang cukup menghibur keluarga dan kami semua waktu saya menerima atau waktu saya melihat chat yang ada di Sadar Igi saya langsung lanjutkan chatting itu ke keluarga jadi mereka telah membacanya dan mereka mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas empatinya atas simpatinya yang diberikan juga kepada Ibu Ika Ibu Ika Ayufia Johan yang sudah mengabadikan dalam sebuah videonya dan benar-benar keluarga merasa terhibur ya jadi mereka tidak sendirian mereka ada banyak sahabat dari Pak Adri banyak teman dari Pak Adri yang telah memberikan dukungan kepada keluarga jadi sekali lagi kami atas nama keluarga dan keluarga besar Kelor CSOC Sulawesi Tengah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungan sampai mungkin kepada Bapak Ibu yang telah memberikan donasi kami ucapkan terima kasih dan donasi itu pasti akan berguna bagi keluarga yang ditinggalkan akhirnya kami hanya berdoa kiranya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian aduh tampilan ini bikin saya tidak tega lagi ini ya apa yang Bapak Ibu berikan kepada keluarga dan kami kami hanya mampu untuk berdoa kiranya semuanya akan menjadi barokah bagi Bapak Ibu sekalian akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian salam kami dan keluarga almarhum salam buat keluarga Bapak Ibu sekalian kiranya dalam kehidupan ini kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dan kita semua demikian apa yang kami ucapkan saat ini lebih kurangnya kami mohon maaf dan terakhir kami ucapkan atau saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hono sebagai narasumber yang sudah pulang memberikan ilmu kepada saya supaya bagaimana saya bisa bersama-sama dengan teman-teman lain untuk membesarkan sebuah organisasi terima kasih Pak Wahono dan terima kasih semuanya kepada rekan-rekan yang ada di Lontara Sulawesi Selatan terima kasih terima kasih banyak Pak Samsir selamat malam baik terima kasih banyak Pak Jan atas informasinya malam ini dan semoga kita semua tetap apa namanya tetap melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia beliau adalah salah satu sosok motivator dan inspirator sosok yang sangat inspiratif buat kita semua hujur bahwa kita semua yang mengenal beliau akan merasa kehilangan karena malam-malam selanjutnya tidak akan ada lagi suara-suara khas beliau yang akan membersamai kita iya saya yakin dan percaya bahwa andaikan malam ini beliau masih bersama kita di rumah maka yakin akan ada minimal satu dua pertanyaan kepada Pak Wahono terkait dengan materi malam ini iya oke untuk selanjutnya saya persilahkan Bu Ika untuk menampilkan video disilahkan Bu Ika audionya Bu Ika iya tidak ada audionya sudah movie and video sih berdengaran belum Ibu Ika ini dari handphone ini iya Pak Sochi Pak Sochi baiklah Bapak Ibu sekalian dari seluruh santara yang pernah hadir pada Bifina malam hari ini kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua selamat bersinat sampai ketemu kembali dari waktu keadaannya baik dan sejati terima kasih hebat sekiran dari sumber santara yang sudah bergabung pada webinar tadi pada tempat ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kerelaan dan kesediaan yang telah bergabung selamat menikmati 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 Sebelum menutup sisi ini Saya ingin seperti biasa Mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Atendi Rekan-rekan panelis dari Afiliasi Sadar Ibi Tim Mimpi Lontara yang Pak Adrian Pak Asif dari Sumpah Cerdas Bapak Ibu Atendi Lagunya ketika Merekam untuk Anu ya Terima kasih semua Sayangan Cukup membuat kita Semua Iya Iya Ya makasih Ibu Ika Pak Samsir Mungkin izinan kerekaman ini Kami akan teruskan ke Istri beliau juga ya Iya Silahkan Pak Insya Allah Semoga teman-teman Di Kelor Tetap semangat Dan Kita Semua Saling mendukung Untuk kemudian Bersama-sama Melanjutkan perjuangan beliau Saya mungkin Termasuk orang yang Masih Apa ya Belum menunaikan Satu permintaan beliau Karena Kalau tidak salah Sekitar Tiga pekan yang lalu Beliau meminta saya Beliau chat saya Untuk Menjadi host Di Kelor Cuma karena Bersamaan dengan Kegiatan saya Di Waktu yang Diminta oleh Beliau Maka Saya menyampaikan Bahwa Insya Allah Ketika ada waktu Saya akan Hubungi Opa Untuk Bersedia jadi host Di Kelor Tetapi Sampai kepergian beliau Saya belum sempat Menunaikan itu Dan Kemudian Beberapa waktu Kedepan Insya Allah Kalau misalnya memang Di Kelor Butuh Untuk saya host Saya bersiap untuk itu Sekaligus untuk Menunaikan Permintaan beliau Yang Belum sempat Tertunaikan Hingga beliau Mendahului kita Saya kira Seperti itu Terima kasih banyak Semua Pak Imran Mungkin ada yang Mau disampaikan Pak Imran Atau teman-teman Lontara yang lain Bu Ada yang Ingin menyampaikan Sesuatu Bu Ika Mungkin Mungkin Bu Ika ada Ya Saya sebenarnya Sangat Terima kasih Sama Opa Terutama beliau Banyak Mengajarkan saya Tentang Streaming Selalu Memiming saya Kalau Streaming Banyak sekali Mengajarkan saya Walaupun Masa pribadi Pertama Menganggap Kami Ini Kepada Buat beliau Kemudian Selalu Tidak ada Masa Ika Saya izin Streaming Live Ya Terus terang Kami sangat Kehilangan sekali Dengan Tidak ada lagi Sapaan Opa Apa kabar Lagi Suara khasnya Ya Pokoknya Sangat kehilangan Dengan beliau Mudah-mudahan Dengan adanya Lontara Dan Afiansi lainnya Kalau CSOC Juga Tidak berhenti Sampai sini Tetap kita saling Backup Saling membantu Tetap meramaikan Amanah beliau Tidak ada Kata putus Mudah-mudahan Karya beliau Tetap Kenang Sampai Saat ini Dan akan datang Sampai dari saya Dan Berduka yang sangat Mendalam untuk Buat keluarga Dari Opa Kami sungguh Sangat kehilangan Namun Semangat dari beliau Untuk saling share Berbagi itu Kami akan Teruskan Amin Amin Terima kasih Terima kasih banyak Bu Ika Sampai Baik Baik Terima kasih banyak Bu Ika Atas Informasinya Sekali lagi Kepada kita semua Yang hadir di Room ini Untuk tetap Mendoakan Opa Dan sekali lagi Bahwa Mari kita Saling support Dalam Melanjutkan Perjuangan-perjuangan Beliau Dalam Isi bagaimana Kita kemudian Bersama-sama Untuk Meningkatkan Kompetensi guru Melalui Tolangit Pendidikan Bapak dan Ibu Sekalian Peserta Webinar Lontara Malam ini Terima kasih banyak Atas kehadiran Bapak dan Ibu Sekalian Untuk bersama-sama Kita di room Malam ini Dan Kepada Rekan-rekan Apiliasi Sadarigi Pak Jan Yang sempat hadir Mewakili Tim Kelor Bu Ilmawati Ada Pak D Puspuan Doko Terima kasih Pak D Kemudian Teman-teman Sahabat Tim Lontara Malam ini Yang sempat bergabung Ada Bu Haja Senap Pak Dirlan Pak Gulrahman Bu Ika Dan Ponder Lontara Pak Imran Krosadi Ini tadi Membuat saya Tiba-tiba kaget Begitu melihat Ada opa ini Saya pikir Anak atau istri beliau Yang join di room Terima kasih banyak Atas kebersamaan kita Malam ini Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian Yang sudah Membersama kita Malam ini Terima kasih banyak Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan Saya tutup Dengan ucapan Wabilahi Taufiq Walidhaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!